Aku percaya akan Rauh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Bersyukur Tuhan para Kudus, Pengabungan dosa, Kebangkitan rada, Kehidupan negara amin. Shalom sahabat Katolik Ukraine, Uskup Agung Merauke dan Administrator Apostolik Uskupan Amboina, Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSC, dinyatakan positif corona berdasarkan hasil tes swab di rumah sakit pada hari Jumat 29 Januari 2021 yang lalu. Vicaris Jenderal Keuskupan Amboina Pastor Ignatius Revo di Ambon mengatakan, kondisi Uskup Mandagi stabil dan bahkan tidak merasakan gejala. Namun Uskup Mandagi yang kini berusia 71 tahun, tetap diminta untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. J. Leimena di Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk memastikan penanganan berjalan lancar dan efektif. Perawatan Uskup tetap dalam koordinasi dan pengawasan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Corona Provinsi Maluku. Sebelumnya, Sekretaris Keuskupan Amboina Pastor Ino Mutra juga telah terlebih dahulu dinyatakan positif corona dan telah dirawat di RSUP Dr. Leimena Ambon. Rencana pentabisan imam di Keuskupan yang direncanakan berlangsung Sabtu lalu ditunda hingga kesehatan Monsenyor Uskup Mandagi dinyatakan membaik dan sehat kembali. Berikut ini, detik-detik saat yang mulia Bapak Monsenyor Petrus Mandagi menuju ke tempat isolasi. Tampak Monsenyor tetap semangat dan memberi kita contoh untuk selalu semangat dan bersyukur dalam segala situasi serta berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Kondisi baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja. yang tak berjalan doakan kami amin oh iya, tunggu, tunggu, tunggu sabar atas nanti tunggu tongkat tunggu tongkat karena pantas tak kami bucah cukup tangga bunga hai bintang laut sahabat katolik ukrain mari kita memberi dukungan semangat dengan cara mendoakan uskup tercinta kita monsignor petrus mandagi agar beliau segera sembuh dan dapat menggembalakan umat di dua keuskupan lagi yaitu keuskupan agung merauke dan juga sebagai administrator apostolik di keuskupan amboina sekian dan terima kasih shalom Tuhan memberkati stay safe dan salam sehat selamat menikmati